Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dapur Mama Jitna Kali ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bagi yang sudah mendukung dan subscribe di channel ini Dan komentar-komentar yang sudah sangat membangun channel kami Semoga kedepannya channel ini akan bisa terus memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat dan lebih kreatif lagi Oke kali ini kita akan membuat kek lapis kotak dengan rasa susu dan mocha Kek ini sangat lembut, sangat moist dan sangat gurih Karena dia menggunakan seluruh bahan-bahan yang premium Dan hampir mirip sekali dengan resep kue lapis legit Oke untuk tutorial pembuatannya Cek di Dapur Mama Jitna Dan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kue lapis kotak susu mocha Adalah disini kita sudah ada 200 gram kuning telur atau setara dengan 11 atau 12 butir kuning telur Ada 200 gram margarin dan butter Perbandingan 100 gram butter, 100 gram margarin Butternya suka-suka bisa pakai wisman Bisa pakai merk yang lain Disini kita ada gula 120 gram 10 gram coklat bubuk 15 gram tepung terigu protein sedang 3 sendok makan, susu kental manis Dan 10 gram susu bubuk Disini kita ada pasta susu dan pasta mocha Disini kita akan kocok margarin Butter Kocok sampai benar-benar putih Krimi selama kurang lebih 10 menit Kurma h Kurma 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 selamat menikmati selamat menikmati setelah 10 menit mentega kocoknya menjadi seperti ini dan kita akan masukkan susu kental manisnya tidak usah dimixer terlalu lama sampai susu kental manisnya tercampur rata saja kita kocok sebentar sampai susu kental manisnya tercampur rata selanjutnya kita akan kocok telur kuning telur 120 gram gula dan pasta susu kira-kira 1 sendok teh saja disini kita tidak pakai emulsifier seperti TBM Ovalet dan SP karena kuning telur disini sudah mengandung emulsifier oke kita kocok selama kurang lebih 10 menit juga dengan kecepatan masing-masing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah 10 menit masukkan tepung sebanyak 15 gram disini kita sedikit sekalian menggunakan tepung jadi ini benar-benar cake yang super-super lumbut dan susu sebanyak 10 gram kita aduk sebentar saja sambil kita memanaskan oven dengan suhu 200 derajat kita akan memasukkan mentega kocok ke dalam adonan telur masukkan sebanyak 3 tahap sebelumnya kita kocok sebentar menteganya masukkan sebanyak 3 tahap aduk seperti melipat oke sekarang masukkan tahap yang kedua kemudian kita aduk lipat lagi menggunakan sepatula dan ini untuk tahap yang terakhir dan ini untuk tahap yang terakhir pastikan semua margarin dan butter tercampur rata dalam adonan telur setelah ini kita akan timbang adonan menjadi 4 bagian satu untuk lapisan kulit dan 3 bagian untuk lapisan cake lapisnya sebelumnya kita sudah memiliki loyang 24 x 24 cm yang sudah diberi kertas roti sekarang kita akan timbang adonan sebanyak kurang lebih 150 gram masing-masing setelah kita mendapatkan adonan sebanyak 150 gram kita akan membuat lapisan kulit sebelumnya kita akan benar-benar aduk adonan sebelum dia masuk ke dalam oven oke kita spread ke dalam saya pakong dulu sisi-sisinya ujung bagian ujung-ujungnya biar mendapatkan kulit yang rata sekarang kita akan memanggang kulit dengan api atas saja selama 5 menit dengan suhu 200 derajat setelah adonan lapis kita bagi 3 satu bagian akan kita beri coklat buk-buk dan pasta mocha tambahkan sedikit pasta mocha dan aduk dan aduk sambil kita menunggu bahan lapisan kulit kita akan mempersiapkan lapisan keknya dengan loyang yang lain yang sudah diberi alas kertas roti sebelum memasukkan ke loyang ingat pastikan diaduk dulu benar-benar diaduk dan kita akan masukkan ke dalam loyang seperti tadi ratakan adonan seperti tadi ingat jika ingin meratakan adonan ratakan bagian ujung-ujungnya dulu baru tengahnya dan ini dia lapisan pertama nah ini dia sudah matang lapisan kulitnya atau lapisan dasarnya cantik sekali dan lembut sekali ya aroma butternya sangat tercium di sini kita dinginkan sekarang kita masukkan untuk lapisan kek yang pertama dengan suhu 220 derajat selama kurang lebih 7 sampai 10 menit atau tergantung open masing-masing dengan menggunakan api atas saja nah ini dia lapisan pertamanya sudah matang kita akan memberikan olesan butter seperti ini dan kita akan tekan-tekan cukup sekali aja tidak usah banyak-banyak butternya sekali sekali polesan saja karena saya tidak punya alatnya jadi kita cukup seperti ini ya kemudian kita akan memasukkan lapisan yang kedua caranya sama seperti yang tadi kita aduk terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam loyang untuk lapisan kedua kita masih menggunakan adonan yang susu sama seperti tadi dia akan leleh ya karena dia terkena kek yang panas tidak apa-apa karena dia nanti akan menyesuaikan dengan sendirinya pada saat dipanggang kita ratakan sekali lagi ratakan setiap sudut-sudutnya dulu baru kita meratakan ke bagian tengah kita banggang lagi selama kurang lebih 10 menit dengan selu yang sama oke ini lapisan yang kedua sudah matang dan kita akan memasukkan lapisan yang terakhir atau lapisan muka coklatnya sebelumnya kita akan memberikan olesan butter seperti ini dan kita akan memasukkan lapisan yang terakhir sebelumnya seperti biasa kita aduk-aduk aduk-aduk sebelum memasukkan ke dalam loyang ini adalah lapisan terakhir lapisan muka dengan diberi perasa muka dan coklat bubuk dan kita ratakan seperti tadi selamat menikmati selamat menikmati dan kita sudah ada 2 buah cake ini adalah cake bagian kulitnya dan ini cake yang berlapis sekarang kita tulang oke kita pupas perlahan oke ini ada 2 buah cake lapis dan kulitnya lapisnya akan kita bagi menjadi 5 setiap lapisan akan kita beri olesan susu kental manis biar dia lengket hanya 4 bagian saja oke setelah ini kita akan lapis dan tumpuk setiap bagian seperti ini lapisan ketiga lapisan keempat dan lapisan yang terakhir oke kita rapikan dan kita gulung perlahan dan diamkan sebentar oke setelah beberapa saat kita buka dengan plastik wrapnya kemudian kita potong bagian ujung-ujungnya biar lapisnya terlihat rapi motongnya dengan sangat pelan ini dia lapis kotaknya cantik sekali dengan aroma khas patel alhamdulillah kek lapis kotak dengan rasa susu moka kita sudah jadi lapis ini sebenarnya tidak sulit dibuat sangat mudah cuman hanya perlu sedikit ketelitian dan kesabaran yang dibuat dengan bahan-bahan premium pasti kalian di rumah bisa mencoba dengan rasa yang lebih enak dengan varian rasa yang bisa lebih berbeda oke terima kasih atas setiap komentar dan saran yang ada di kolom kami sampai jumpa pada dapur mama jitna berikutnya wassalam selamat menikmati